5 Alasan Konser U2 di Despere Las Vegas Viral By Janesti, Oktober 6, 2023 Konser U2 di Despere, Las Vegas, pada Jumat 29 September 2023 Viral Band rock legendaris asal Dublin ini sudah ribuan kali menggelar konser Las Vegas juga telah menjadi tuan rumah untuk begitu banyak pertunjukan paling mengesankan dalam sejarah hiburan Namun, kali ini berbeda Penampilan U2 Jumat lalu itu merupakan penampilan pembuka dari konser residensi mereka dan digelar di salah satu tempat paling futuristik di dunia, Despere Berikut adalah 5 alasan mengapa konser U2 di Despere Las Vegas ini layak viral 1. Despere, Venue Paling Futuristik di Dunia Despere adalah alasan pertama mengapa konser band yang digawangi oleh Bono, The Edge, Adam Clayton, dan Larry Mullen Jr. ini jadi headline pemberitaan di banyak negara Konser residensi U2 berjumlah 25 show itu diberi judul U2, UV Actum Baby Life at Despere Konser tersebut menjadi pertunjukan pertama sekalipus pembukaan Despere yang mulai dibangun pada September tahun 2018 Seperti namanya, Despere adalah venue berbentuk bola raksasa yang baru dibuka untuk umum pada tanggal 29 September bersamaan dengan konser U2 tersebut Mengutip situs eromis pembangunan Despere diinisiasi oleh eksekutif chairman Madison Square Garden MSG James Dolan bersama CEO MSG Ventures David Ebel yang menghabiskan dana sebanyak 2,3 miliar dolar Amerika Serikat sekitar 35,9 miliun rupiah Bangunan tersebut memiliki tinggi 366 kaki, 111 meter, dan lebar 516 kaki, 157 meter, dibungkus, 1,2 juta layar led, menjadikan Despere sebagai tempat yang memiliki layar led terbesar di dunia Layar led beresolusi tinggi tersebut dapat diprogram untuk menciptakan visual yang fenomenal Venue ini memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 17.600 kursi dan ketika U2 konser hari pertama di sana, semua kursi terisi penuh Ini benar-benar sebuah media baru, ucap James Dolan dikutik dari Pro News Saat kamu berada di Spere, kamu tidak diberi tahu apa yang harus dilihat Penonton yang harus memutuskan apa yang ingin mereka fokuskan Lanjutnya, Despere memang telah membawa pengalaman nonton konser ke level yang berbeda 2. Tampilan visual yang mengagumkan U2 dikenal karena pertunjukan live mereka yang spektakuler, dan konser di Despere menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah mereka Dengan teknologi proyeksi terbaru dan efek visual yang menakjubkan, penggemar dibawa dalam perjalanan visual yang luar biasa sepanjang pertunjukan Visual tersebut dihasilkan oleh grafis yang ditampilkan oleh layar LED dari lantai hingga ke langit-langit Itu adalah salah satu momen mengesankan selama pertunjukan peluncuran residensi U2 di Las Vegas Band rock legendaris ini, yang telah memenangkan 22 Grammy, tampil selama 2 jam di dalam venue bola berukuran besar yang canggih dengan audio yang jernih Sebanyak 17.600 penonton malam itu dibuat terpanah dengan penampilan live U2 dan sungguhan visualnya Sungguh sebuah tempat yang mewah, kata Bono, yang didampingi oleh gitaris B8 dan Adam Clayton bersama grammer-gram Pan Denberg di atas panggung Bono kemudian menatap layar LED beresolusi tinggi yang memproyeksikan visual versi yang lebih besar dari dirinya sendiri Dia kemudian memberikan penghormatan kepada mendiang Elvis Presley, yang merupakan ikon toko hiburan Las Vegas Elvis Presley adalah salah seorang musisi yang menggelar konser residensi paling sukses dalam sejarah Presley menggelar 636 pertunjukan secara berturut-turut di International Hotel dan Las Vegas Hilton dari Juli tahun 1969 hingga Desember tahun 1976 Lihat semua ini, Elvis pasti belum meninggalkan bangunan ini Ini adalah couple Elvis, ini adalah katedral Elvis, lanjut Bono dikutip dari Associated Press 3. Splice yang luar biasa Dengan karir yang telah berlangsung selama hampir 5 dekade alias setengah abad, U2 punya katalog lagu yang sangat kaya Dari album Boy, 1980, sampai Songs of Surrender, 2023 Sejak band terbentuk pada 1976 hingga sekarang, mereka telah merilis 15 album studio, 1 album live, 3 album kompilasi, 84 single, dan 9 mini album Mengutip situs Irish Times, pada Februari tahun ini U2 mengeluarkan statemen tentang konser residensi ini Intinya, U2 belum pernah tampil live sejak Desember tahun 2019 dan kami harus kembali ke panggung untuk menyapa penggemar kami lagi Dan, betapa uniknya panggung yang mereka bangun untuk kami di luar sana di padang pasir Kami adalah band yang tepat, Ahtum Baby adalah album yang tepat, dan Sperry adalah tempat yang tepat untuk membawa pengalaman live musik ke level berikutnya, kata mereka Itu mengapa di konser ini, U2 membawakan lagu-lagu dari album Ahtum Baby, 1991 plus lagu hit lainnya seperti With Or Without You dan Beautiful Day Penampilan mereka tersampaikan dengan sempurna berkat dukungan fasilitas canggih Desperry yang punya 160 ribu stiker berkualitas tinggi dan 260 juta piksel video Desperry bisa terwujud karena gagasan James Dolan, eksekutif chairman Madison Square Garden MSB Aku berpikir bahwa Desperry mungkin ada karena Dolan mencoba memecahkan masalah yang The Beatles rasakan ketika mereka tampil di CS Stadium, kata Bono Vokalis U2 itu menyebut konser bersejarah The Beatles pada tanggal 15 Agustus tahun 1965 di depan 56 ribu penonton Pada masa itu, teknologi masih belum semaju saat ini sehingga pengalaman tampil live di depan puluhan ribu penonton belum sempurna Nah, kesempurnaan itulah yang ditawarkan oleh Sperry 4. Pengalaman konser yang tidak terlupakan Ketika pergi ke konser U2, kamu akan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan Mereka adalah band yang tahu bagaimana membuat penonton merasa terlibat dan terhubung dengan musik mereka Konser U2, Yuki Ahtung debut live Sperry menjadi salah satu momen puncak dalam hidup penggemar U2 Karena itu, konser pada hari itu juga dihadiri oleh penggemar U2 yang juga berasal dari kalangan figur publik Seperti Oprah, Lebron James, Matt Damon, Andre Agassi, Ava Duvernay, Josh Duhamel, Jason Bateman, John Hamm, Brian Cranston, Aaron Powell, Oscar De La Hoya, Henrik Lundqvist, Clava Pleity, Diplow, Dan Kota Panin, Orlando Bloom, dan Mario Lopez Mereka semua ingin menjadi saksi dari sebuah penampilan spektakuler di lokasi paling futuristik di dunia 5. Kali pertama U2 tampil tanpa Larry Mullen Jr. U2, Yuki Ahtung baby live Sperry menjadi konser U2 kali pertama tanpa Larry Mullen Jr. Sang drama Posisi drama digantikan oleh Graham Van Denberg, penggebuk drum band rock asal Belanda, Crazy Sebelumnya, U2 telah merilis pernyataan di situs resmi mereka kalau Larry harus istirahat dan memulihkan diri pasca menjalani operasi tahun ini Tentu, bagi Bono, The Edge, maupun Adam Clayton, Mantung tanpa Mullen rasanya beda Begitu pula sebaliknya, apalagi konser residensi ini adalah penampilan live mereka setelah 4 tahun dan setelah pandemi Tapi Larry sendiri menyadari kondisinya, dan bersama kami, menyambut Graham Van Denberg, tulis U2 Dikutip dari situs ultimateklesikrop.com Mullen sempat menceritakan tentang kondisinya awal tahun ini pada Geofagers, reporter The Washington Post Aku mengalami masalah disiku, lutut, leher dan selama covid ketika U2 tidak manggung, aku memeriksakan kondisiku, puturnya Dia ingin meluangkan waktu untuk menyembuhkan diri Mullen memang tidak menjelaskan secara spesifik penyakit yang dia derita Namun dia menegaskan bahwa tubuhnya mengalami penurunan fungsi akibat puntutan Tur U2 selama puluhan tahun Dulu, dia mengatasi masalah tersebut karena harus tampil Sekarang setelah usianya 61 tahun, dia bertekad untuk lebih fokus pada kesehatannya Terima kasih telah menonton!